nah kalau gini mau deh kita tes bener-bener mau coba kita lihat berapa seharusnya 5,2 volt 280 tadi yang kita hitung tuh pakai 7,2 volt ya 7,2 volt habis itu kan di sini kemakan juga nih jadi perbedaannya SP-01 dengan NodeMCU ya di pin out nya pertama pin out biasanya memory chipnya sendiri sama SP-8266 dia juga SP-8266 cuma ini di cover nah sisanya cuma ya boardnya aja ini ini CH340 ini CP2102 USB TTL nah kalau dia nggak ada USB TTL nya ini saya dapat dari random tutorial ini cukup bagus nih website untuk informasi SP chip deh SP-32 sama SP-8266 dia banyak informasi SP-01 IONya cuma 2 GPO0 GPO2 sisanya apa nih pin out nya nih RX, TX, Ground, chip enable, reset button ini PCC nya 3,3 volt nah sebenarnya kita bisa pakai TX dan RX nah kita lihat aja chipnya ini yang namanya SP-826EX ya dia dipakai di NodeMCU dia dipakai di SP-01 nah chipnya sendiri dia nggak punya flash memory flash memory nya itu taruhnya di luar yang ini nih yang ini 1 MB SP-01 yang lama chipnya itu cuma 512 KB NodeMCU biasanya 4 MB ini 4 MB jadi kalau kita pernah nonton video tentang sematik ini kelihatan nih di atas ini kristal 2728 makanya kalau kita lihat si SP-01 kristalnya sebelah sini nah habis itu ada apa lagi di atas TX RX nya di pin 25 sama 26 VDDA ini buat voltage analog terus ini ada apa nih reset 12K terus external reset button sebelah kanan kan tadi udah dibilang SP-8266 chipnya itu di luar makanya chipnya itu di sini di atas itu kristalnya clocknya sebelah kanan memory nya memory nya pakai apa pakai SPI 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 double kalau nggak salah makanya ini pinnya kan SD data 1 data 0 clock command data 3 4 kenapa dia ada 6 karena dia double SPI SPI kalau cuma SPI doang kurang cepet jadi dia pakai double SPI datanya ada 4 pin itu misomosi lah nah ada SPI mana lagi ini ada SPI lagi di bawah sini data out data in clock master select ya jadi power supply nya disini nih chip enable RTC VDD3 P3 LNA segala macem bisa baca di datasheet ini jadi konstruksinya seperti itu nah kan tadi kita bilang ini cuma ada 2 GPIO yang bisa dipakai GPIO 0 sama GPIO 2 sebenarnya TX sama RX ini kan juga GPIO ini GPIO 1 GPIO 3 kita pakai aja kalau kita programming sekali udah selesai habis itu kita pakai TX RX nya maka kita punya 4 GPIO GPIO jadi kalau kita coret coret disini terlama GPIO nya ya GPIO 0 kita pakai buat grilay 1 grilay 1 GPIO 1 1 itu kan kalau kita lihat di sana GPIO 1 itu TX TX kalau kita lihat di sini TX itu yang pojok kiri sini di bawahnya ground relay 2 ini TX GPIO 2 GPIO 2 GPIO 2 itu yang sebelah sini kayaknya ini 02 sebelah sebelah kita masukin kita masukin ke relay 3 GPIO 3 atau RX kita masukin relay 4 nah di SP01 atau SP8266 itu saat dia booting apa sih yang terjadi ini kan kalau kita udah nonton video tentang pushbutton nya buat non programmer yang aneh ini kan ini kita short nih kita short ground dengan GPIO 0 jadi kalau pas booting ini kita kita short maka dia masuk ke flash mode buat upload flash memory nya jadi disini kita nggak boleh kita bikin nggak boleh connect ke ground programnya nggak jalan ini satu hal habis itu catatan kedua apalagi GPIO 1 GPIO 1 itu statenya pas booting itu statenya high dan dia nggak boleh di short ke ground juga kalau di short ke ground dia fail nah habis itu apalagi GPIO 2 GPIO 2 ini statenya juga high kalau pas dinyalain dia high dia juga nggak boleh di short ke ground apalagi GPIO 4 GPIO 4 ini statenya high nah bagaimana kalau kita perlu lebih dari 4.io kita bisa jumper sebenarnya ini chip-chip ini asal matanya canggih bisa pasang jumper wire ini bisa dipakai nih yang sebelah bawah sini kita lihat aja sini ini kan nggak dipakai GPIO 14 GPIO 12 GPIO 4 GPIO 5 nah ini 1 2 3 4 ini bisa kita pakai nah 15 ini bahaya kalau tadi dia di short ke ground nggak bisa nyala kalau yang GPIO 15 di high baru dia nggak nyala kenapa dia ini MTDO MTDO ini apa yang chip saya lag atau apa sih lupa saya pokoknya GPIO 15 nggak boleh di pull up kalau di pull up nggak bisa booting jadi kita bisa tambahin IO lagi jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 IO bisa kita pakai dari SP01 SP01 oke kita nggak usah meluk-meluk karena mata saya juga nggak cukup awas untuk nyoler yang kecil-kecil ini kita pakai aja PX sama RX saya punya breakout boardnya SP01 ini kan tadi udah 5 volt ini 3 volt ngapasih kapasitor ya biar ini udah ada kapasitornya sih cuma ya kita mau connect pakai WiFi wireless access point saya agak jauh dari sini kalau sinyalnya kecil dia akan gedein sinyal pakai power cukup gede kalau kita nggak kasih kapasitor lagunya nggak stabil oke kita pasang aja 1 2 3 4 yang 1 kita pasang ke GPIO 0 GPIO 0 itu yang ini sini deh yang 2 kita masukin ke GPIO 1 ini kita masukin ke GPIO 2 GPIO 2 yang ini yang terakhir yang 4 kita masukin ke ini RD paling ujung terus buat nyalain si SP01 kita perlu VCC sama chip enable ini kita kasih ke 3,3 volt 3,3 volt di atas sana berarti kita perlu 2 jumper wire ini VCC di ujungnya deh terlalu mepet kita masukin ke 3,3 volt chip enable itu yang saya nggak lari kan saya nggak lari kan kalau lari ntar dia masalah sini kita masukin ke 3,3 volt ground terkasih ke ground bebas aja sih ground sini sama sana grillnya sama aja VCC ke 5 volt eh jadi VCC ke 5 volt VCC yang ini ke 3 volt ground ke ground udah ini tinggal kasih kita pasang power supply kita oh iya ini di program dulu dong SP01 di program dulu gimana caranya kita mau kita katik kalau belum kita program ini kita cabut kita pasang aja sini ini cara bikinnya push button ini bisa tonton videonya ini kita langsung masukin aja sambil di pencet nah ini saya udah tulis sketsketsnya kayak gini ntar bisa di download saya taruh di linknya di description ini kita mau pake blink jadi kita kontrolnya pake handphone seperti biasa include wifi blink simple standard library kalau kita mau pake blink terus blink serial juga authentication SSID password standar kita bikin konstante pin kosong ya ini cuma buat pinoutnya aja ya GPU 0 itu kemana segala macem kita kita bilang pin 0 ini GPU 0 pin 1TX itu GPU 1 pin 2 GPU 2 pin 3RX GPU 3 terus apalagi nih oh ini pin statusnya ini buat kalau kita mau update buttonnya pin 0 state pin 1 state dan sebagainya nah ini blink write V0 jadi ntar kita pake variable V0 V1 sampai V3 V0 buat relay 1 V1 buat relay 2 dan seterusnya di function ini apa kalau buttonnya kita geser-geser kita nyalain matiin pin state nya ini dia baca dari mana dari parameter V0 jadi parameter V0 yang di button state itu nyala atau mati dimasukin ke pin 0 state abis itu digital write pin 0 pin 0 ini kan yang kita definisi tadi ini pin 0 itu ya GPU 0 state nya apa sesuai dengan pin state yang dibaca dari V0 setelah itu ini ada if condition pin state sama dengan high latin 0 ini gunanya kalau dia high flat widget nya nyala sisanya kalau dia nggak high matiin udah ini ada 4 biji di copy aja sama setelah itu apa kita masuk setup kita bikin serial begini ini sebenarnya nggak penting banget cuma yang penting mulai dari sini ya pin mode pin 0 1 2 3 kita definisi sebagai output kita update statusnya semuanya jadi high setelah itu bikin komunikasi blink sesuai dengan ini authentication SSID pas IP address blablabla port nya sekian karena saya pakai local blink server nggak di cloud nah setelah blink nya nyala baru kita update nih V0 sampai V3 nya nyalain semua di loop nya apa ya cuma ini blink kan doang nggak ada yang lain nah widget gimana definisinya tadi saya lupa widget pakai virtual pin pin 20 21 23 kita kasih nama widget nya latin 0 sampai latin 3 nilainya virtual pin 20-23 udah gitu aja ini kan udah kita pasang terus kita pilih board nya MP8266 modul generic udah terus port nya port 8 seperti biasa lalu saya compile dulu setelah itu baru di upload kenapa kalau setelah ini kita ada kesalahan kita mau berubah segala macem nggak lama kalau nggak lama banget dia ngompel dari awal nah ini kenapa ngompel lama iya saya lagi recording processor ini dipakai oke kompannya udah upload oke udah selesai ini bisa kita cabut kita masukin ke sini terus kita nyalain kita pakein power led ke sini aja ini powernya nyalain bling kita buka coba kita lihat di sini tuh udah connect kita on dia nyala lednya kita on lagi nyalain lagi nyalakan mati 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 kayak gitu caranya dengan SP-01 bisa 4TU kita pakai oke jadi kita udah bahas JDVCC itu apa walaupun definisinya saya juga nggak ngenemu di internet JDVCC itu singkatan lagi apa tapi gunanya buat power supply yang kedua oh ya ini kita belum tes kalau kita nyalain semua berapa sih powernya 570 mAh jadi kita bahas relay ini kenapa suka gagal kalau dia pakai Note MCU karena ya power supplynya kurang itu problematika yang pertama multi-channel relay dengan Note MCU nah disitu apalagi kita bisa pakai 4 GPU dari SP-01 ini jadi TX sama RX-nya ini GPU-1 dan GPU-3 oke itu aja semoga bermanfaat kalau ada penjelasan saya yang salah seperti biasa tolong tulis di komentar tolong di koreksi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh 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 eh